Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali berjumpa lagi hari ini di Insert Pagi bersama saya Nanda Omes yang akan memberikan informasi terkini seputar selebriti Indonesia. Nah, tapi berita pertama ini bukan tentang selebriti, tapi memang sedang ramai diberitakan dari beberapa bulan terakhir ini tentang sebuah kasus yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia yaitu kasus Kopi Sianida. Nah, kemarin kita melanjutkan sidangnya dan ada fakta-fakta baru yang terungkap katanya. Dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jessica. Nah, kira-kira seperti apa berita selengkapnya? Ini dia. Sidang ke-26 kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diduga akibat Kopi Bersiarida kembali digelar di Pangadilan Jakarta Pusat Rabu kemarin. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menggelar agenda sidang yaitu pemeriksaan Jessica Kumalo Wungso selaku terdakwa. Sidang dibuka dengan pertanyaan Ketua Majelis Hakim seputar keberadaan Jessica yang terekam oleh kamera CCTV yang ada di Cafe Olivier, serta hubungan antara Jessica dengan Almarhum Mirna yang keduanya dibenarkan oleh Jessica. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah saudara benar ada berkawan atau berkenalan dengan Mirna Salihin, Wayan Mirna Salihin? Benar yang benar ya. Kenal ya? Kenal. Memang sebelumnya ya? Iya. Sehingga ya. Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami serahkan kepada penuntut umum. Silahkan. Setelah Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada tim jaksa penuntut umum untuk bertanya kepada Jessica, salah satu anggota JPU menanyakan kepada Jessica, perihal Jessica yang memutuskan bertemu Mirna dan kedua teman lainnya di Cafe Olivier. Padahal sebelumnya di pembicaraan melucat, terdapat tawaran untuk bertemu di tempat lain bernama Public Market. Seingat saya juga berseran keterangan Hani, itu ada tawaran Hani apakah di Grand Indonesia, apakah ke Olivier ataupun ke Public Market kalau tidak salah. Betul itu ada? Betul. Betul. Kenapa saudara akhirnya memutuskan ke Olivier? Saya lihat website-nya saja. Saya cuma kan disodorin dua nama restoran itu yang saya tidak pernah pergi dan saya tidak tahu. Seingat saya juga saya bertanyanya begini, mau pergi kemana nih, restoran mana yang baru gitu, yang enak. Ya itu sekedar ya saya pengen ke tempat yang lain saja gitu, yang belum saya pernah pergi mungkin. Public Market saudara juga belum pernah? Belum pernah, saya belum pernah dengar dua restoran itu sebelumnya Pak. Nah kenapa saudara memilihnya Pak? Saya cuma berdasarkan benar-benar dari website-nya saja. Jadi begitu saya dapat dua saran tersebut, saya langsung lihat website dua-duanya, lalu saya membuat keputusan beberapa menit kemudian kalau saya mau pergi ke Olivier. Itu benar-benar keputusan yang saya tidak tahu kenapa gitu. Setelah Jessica membenarkan bahwa dirinya memutuskan untuk bertemu di Cafe Olivier dan bukan di Public Market, berikutnya Jessica menjelaskan jika dirinya langsung mencari informasi seputar menu makanan dan minuman yang ada di Cafe itu di internet. Jessica kemudian menawarkan minuman jus dalam percakapan chat kepada Mirna dan kedua temannya. Namun saat itu, Mirna menyatakan lebih menyukai minuman es kopi. Itulah mengapa kemudian Jessica yang sudah memesan meja langsung memesankan es kopi pula untuk Mirna. Saya cari di website untuk menu-nya yang di Olivier itu jual makanan minuman apa saja. Saudara mencari di website ya? Website-nya namanya zomato.com, itu ada. Lalu saya ketemu menu-nya di situ, saya pilihnya menu jus saja. Terus saya kirimkan ke mereka, ini gue mau pesenin dulu gak gitu, kan saya datangnya pagian gitu. Lalu Mirna menjawab, bukan yang di menu itu, bukan di menu yang saya kirim. Dia menjawabnya malah dia bilang dia suka. Kenapa saudara mengirimkan menu yang itu? Itu di website zomato itu ada berapa menu? Ada banyak, menu-nya macam-macam. Tapi pada saat itu saya ingin minum jus, saya berharap juga mereka juga mau pesen jus. Jadi saudara, mindset saudara adalah minum jus ya? Minuman dingin ya? Oke minuman dingin. Kemudian akhirnya saudara munculkannya yang saudara kirim, di WA Group itu, apakah minuman jus? Iya. Minuman jus juga. Ada makanan? Tidak. Kalau tidak, semua itu adalah yang saudara kirim adalah minuman jus semua ya? Saya cuma kirim satu sih ingat saya. Artinya satu itu kan ada cuma satu bentuk? Ada beberapa menu ya? Artinya tidak, satu menu jus begitu. Oh bukan, maksudnya satu foto gitu aja. Minuman dingin yang saudara kirim ya? Oke minuman dingin. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya Myrna yang menjawab kalau dia suka sama Vietnamese ice coffee yang ada di restoran tersebut. Ya. Ya dia menyatakan kalau dia benar-benar I love their Vietnamese ice coffee gitu-gitu. Lalu saya bilang, oh kalau gitu gue pesenin dulu ya. Lalu Myrna menjawab, ya boleh juga sih. Dia bilang begitu. Apakah itu menurut saudara sebuah persetujuan untuk dipesankan? Iya persetujuan. Iya persetujuan. Satu lagi keterangan tambahan yang disampaikan Jessica dalam sidang kemarin. Yaitu mengenai dirinya yang sempat membelikan oleh-oleh untuk Myrna di sebuah toko yang ada tak jauh dari cafe tersebut. Dan oleh-oleh yang Jessica beli itu adalah sabun cuci tangan untuk Myrna dan kedua temannya. Terus saya kepikiran, kemarinnya saya tidak sempat beli oleh-oleh buat teman saya dari Australia. Saya pikir ya kalau misalnya saya ketemu di sini sesuatu yang bisa saya beli, ya saya beli sekalian. Gitu aja. Akhirnya di mana saudara? Akhirnya saya ke toko yang body and butt work itu. Toko sabun itu. Akhirnya saudara ke toko sabun. Apa yang saudara beli? Saya beli sabun cuci tangan. Mengapa sabun cuci tangan? Karena toko itu spesialisasinya jual sabun dan parfum-parfum yang wanginya aneh-aneh gitu pak. Jadi saya disana lumayan lama saya ciumin satu-satu yang mana wanginya yang enak gitu kan. Terus mbaknya bilang, oh yang di kontrak ini lagi ada spesial gitu. Dia bilang, oh yaudah deh ya saya pilih aja kan pilihannya banyak. Saya ya habiskan beberapa menit lah disitu untuk melihat-lihat yang mana yang mau saya beli. Lalu saya pikir kan saya beli untuk, kan gak mungkin saya cuma kasih satu orang atau dua orang kan saya harus beli tiga-tiganya. Jadi saya beli tiga. Saudara tempatkan di mana? Atau bagaimana cara pembungkusan itu? Karena ada barang bukti paperback ya. Bagaimana itu ada barang bukti paperback tersebut? Iya jadi waktu saya ke kasir, mbaknya kan mau masukin ke kantong yang dia udah ada di kasir itu. Iya. Lalu saya bilang, mbak bisa dibungkus gak gitu, ini buat teman saya gitu. Terus mbaknya bilang, oh yaudah. Tapi di satu-satu ya, soalnya ya itu teman saya lain-lain gitu kan. Terus mbaknya bilang, oh yaudah. Saudara yang meminta untuk dibungkus satu per satu? Iya, saya yang meminta. Serangkaian pertanyaan terus disampaikan oleh pihak JPU kepada Jessica hingga sidang bergulir malam hari. Pertanyaan tersebut berkisar mulai dari proses Jessica datang ke cafe, menentukan menu minuman hingga yang bersifat pribadi seperti masa lalu percintaan Jessica. Dimana dalam sesi ini, membuat pengunjung sempat teriyo di dalam ruang persidangan. Sementara itu, JPU yang sempat ditanya oleh awak media seputar pertanyaan yang disampaikan kepada Jessica, pihaknya menjelaskan bahwa semua pertanyaan disampaikan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan sebelumnya. Sedangkan dari pihak Jessica yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, sempat menyatakan keberatan terhadap saksi John Torres, anggota polisi New South Wales Australia yang menyatakan Jessica kerap mengkonsumsi minuman beralkohol. Merekam, merekam dalam arti merekam dan menyimak kembali fakta-fakta yang apa yang kemarin sudah dimunculkan di persidangan, baik oleh kami ataupun oleh penasihat hukum. Tentunya hal-hal itu yang kemudian menjadi dasar kami, pisakan kami untuk menjadikan bahan atau dasar pertanyaan kepada terdakwasan. Bukan merupakan hal yang bisa dipercaya, dalam arti karena apa? Penterjemahannya itu tidak disumpah. Jadi apakah memang keterangan itu terjemahan itu sama atau tidak dengan asli, ya kita tidak tahu. Oleh karena itu, berita caranya Christie itu adalah tidak sah. Kalau John Torres kan itu kan, John Torres itu hanyalah kesaksian diadutu, melaporkan sesuatu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak pernah meniksa kasus itu. Jadi, John Torres itu justru menguntungkan Jessica. Kenapa? Selama ini sudah terpaku pada pikiran masyarakat, seakan-akan Jessica ini melakukan kriminal. Ternyata kemarin itu bukan kriminal, hanya mengenai laporan tentang bagaimana hubungan dengan pacarnya, kan? Ya, hingga saat ini memang banyak sekali fakta-fakta baru yang terungkap dan akhirnya memang belum selesai. Sidangnya terus dilanjutkan dan pastinya juga pemirsa, mungkin ada beberapa yang terus menyaksikan secara live, bahkan melihat CCTV-nya, rekamannya seperti apa. Kita akan terus mengupdate itu semua untuk mengetahui hingga ujungnya seperti apa, penilaian kasusnya seperti apa, dan siapa yang bersalah, siapa yang harus dihukum, seperti apa kejadian sebetulnya ya, karena betul-betul menjadi misteri satu Indonesia. Oke, selain pemirsa, ini sudah tidak jadi misteri, tapi menjadi sebuah kebahagiaan ya, karena ada Ivan Fadila yang sedang berbahagia, bahkan katanya mau berbagi kebahagiaannya nih, dengan kita semua pasca pernikahan kemarin. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!